Intro Oke selamat pagi semua Apa kabar? Semoga semua ini organisasi Tentang jaga kesehatan Dan hindari keramaian Dan tetap jaga protokol kesehatan Ketika kalian berada di luar rumah Oke nah Sebelumnya kita telah belajar mengenai Apa itu medium dan alatan banks Dalam bekarya seni rupa 2 dimensi Nah kali ini Kita akan masuk kepada proses Bekarya seni rupa 2 dimensi Yaitu adalah membuat Gradasi warna Nah jadi kita akan menggunakan warna-warna dasar Untuk membuat gradasi warna tersebut Nah sebelum itu Pastinya kalian sudah tahu kan apa saja yang perlu dipersiapkan Sebelum membuat Gambar gradasi warna Yaitu ada buku gambar, pensil, penggaris Penghapus dan juga cat serta puas yang sesuai dengan karya 2 dimensi yang akan kita buat kali ini Nah tujuan kita adalah dalam mempelajari gradasi warna Yaitu untuk memberikan kita pengetahuan tentang cara melihat perbedaan intensitas warna dengan melalui warna Atau intensitas cahaya dengan menggunakan media warna Jadi kalian bisa memahami bagaimana nanti warna gelap dengan warna yang terang Oke sekian dulu penjelasan di awal pembukaan video ini Untuk tutorial dan cara membuat efek atau teknik gradasi warna Silahkan simak video yang berikut ini Terima kasih Oke yang pertama Sediakan terlebih dahulu Kertas gambar A4 Atau buku gambar A4 Yang jelas Memiliki ketahanan terhadap Penggunaan cat berbasis air Nah selanjutnya Sediakan pensil dan juga penghapus Disini gunakan pensil 2B dan juga penghapus yang berwarna putih ataupun hitam Kalian juga boleh menggunakan pensil mekanik dan juga penghapus mekanik agar lebih presisi Nah kemudian adalah menyiapkan kuas Disini gunakan kuas yang berbasis air Dengan bulu yang lebih halus dibanding kuas yang akan digunakan untuk cat minyak Selanjutnya kita siapkan cat poster Nah cat poster yang kita gunakan disini adalah merupakan cat atau warna primer saja Nah warna-warna primer itu terbagi menjadi tiga Pertama adalah biru Kuning Dan juga merah Jadi warna primer terbagi menjadi tiga Kuning, biru, dan juga merah Selanjutnya adalah minyakan air Disini airnya boleh ditaruh di dalam gelas atau mangkuk Dan juga lap atau tisu Untuk membersihkan dan mengelap daripada kuas yang terkena cat Seperti ini Nanti kuasnya kita masukkan ke dalam air Untuk dibasahi terlebih dahulu ya Oke Sekarang kita mulai proses daripada pembuatan karyanya Nah yang pertama sekali kita akan membuat bingkai dengan ukuran 1,5 cm pada bagian pinggir kertas Setelah kita membuat bingkai kemudian kita akan membuat 4 buah kotak Dengan masing-masing memiliki panjang yaitu 10 cm dan dengan lebar 6 cm Nah kira-kira nanti hasilnya tampak seperti pada video ini Oke Kemudian kita akan membuat kotak yang pertama Kotak yang pertama akan kita warnai di sebelah kiri terlebih dahulu dengan warna biru Nah nanti kemudian kita akan menggradasikan warna biru menjadi ke warna kuning Lihatlah hasilnya nanti ketika proses gradasinya berlangsung Oke simak video berikut ini Nah kemudian kita ambil warna kuning Jangan lupa kuasnya diberikan air dulu agar tidak terlalu kental Seperti video berikut Nah setelah sudah seperti ini Kemudian kuasnya kita basahi dan kita kuaskan di antara warna kuning dan warna biru Maka akan terciptalah warna hijau Buat dengan halus dan buat perbedaan intensitas mulai dari biru Semakin lama hijau dan semakin lama menjadi kuning Seperti berikut Selanjutnya bersihkan gak kuas dengan menggunakan air dan juga kelap Sehingga bersih dan tidak menempel lagi warna yang sebelumnya Dan kemudian kita ambil disini warna merah di sebelah kiri ya Nah oleskan warna merah tapi jangan lupa kuasnya kita basahi dulu agar merahnya tidak terlalu kental ya Nah ini bisa diperhatikan di videonya seperti ini kita kira Sampai setengah dulu merahnya Kemudian kita bersihkan lagi kuasnya sampai benar-benar bersih Baru ambil kuning ya Jadi harus bersih dulu kuasnya Nah kuningnya jadinya seperti ini Sampai setengah Kemudian kita bersihkan kuasnya baru tinggal diambil air dan dicampur Jadi untuk mencampurnya itu kuasnya bersih juga ya Harus bersih dulu Jadi hasilnya seperti ini Jangan lupa membuat intensitas Semakin ke kanan warna merahnya semakin berkurang jadi kuning Nah jadi pertemuannya adalah warna oranye ya Nah selanjutnya kita akan membuat gradasi satu warna Disini kita gunakan warna biru Nah warna biru disini dari sebelah kiri Semakin lama dia akan berkurang intensitasnya Dan akan berubah menjadi putih Perhatikan videonya ya Nah semakin ke kanan dia akan berubah menjadi putih Kita juga boleh memberi cat warna putih juga ya Untuk membuat kesan perubahan warnanya biar lebih kelihatan Nah ini kalau menggunakan cat air Tidak perlu memakai putih Cukup memakai air yang banyak Tapi karena cat poster kita gunakan putih Untuk membuat warnanya putih Nah yang di bawah kita akan buat dari merah ke putih Tapi sini saya buat dulu merahnya Agar nanti ketika mencampur merah ke putihnya Biar lebih enak Nah ini kita buat dari sebelah kiri lagi Merah ke putih Perhatikan videonya Simak pelan-pelan Oke Sampai ke putih dicampur dengan menggunakan air Seperti video berikut ya Bisa disimak caranya menguaskannya seperti apa Oke kira-kira seperti ini Perubahan warna-warnanya Mulai dari pencampuran warna Biru dengan kuning Merah dengan kuning Kemudian biru ke putih Dan merah ke putih Oke Nah tadi kalian sudah melihatkan bagaimana tutorial dan juga cara Dalam membuat karya hidupan dua dimensi Yaitu gradasi warna Nah jadi kesimpulannya adalah Dengan mempelajar gradasi warna Kalian mampu membedakan intensitas cahaya Mulai dari penggunaan warna yang gelap Sampai warna yang terang Atau warna yang hangat Sampai ke warna yang dingin Jadi kalian bisa membedakannya Sehingga untuk membuat karya-karya berikutnya Kita akan sudah paham Oke Nah untuk materi selanjutnya Kita akan membahas mengenai Menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahkan Dan juga teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi Nah semoga kalian juga bisa buka di bukunya Pada bab dua Mengenai materi tersebut Oke terima kasih Sekali lagi saya sampaikan Tetap jaga kesehatan Dan Tetap semangat Dan mengerjakan juga Seja di rumah Semoga kita semua Tetap diberikan Rejeki Dan juga Semoga semua Keadaannya cepat membaik Dan kembali Seperti semula kalah Amin Dan roh baralamin Oke terima kasih Semangat pagi Terima kasih